Terima kasih. Terima kasih. Keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ, bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang parisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka. Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazareth. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus, berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu jahari? Jawab mereka, Yesus dari Nazareth. Jawab Yesus. Telah kukatakan kepadamu, Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, Biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi, Supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, Tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, Mengpunus pedang itu, Dan menetakkannya kepada hamba imam agung, Dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus, Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu, Bukankah aku harus minum dari cawan, Yang diberikan Bapak kepada aku. Maka para prajurit serta perwiranya, Dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu, Menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, Karena Hanas adalah mertua Kayapas, Yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayapaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, Adalah lebih berguna, Jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, Dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung, Kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, Lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. Sementara itu, Hamba-hamba dan para penjaga baik Allah, Telah memasang api arangu, Sebab hawanya dingin waktu itu, Dan mereka berdiri berdiang di situ. Petrus pun berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus, Tentang para murid dan tentang ajarannya, Jawab Yesus kepadanya. Aku berbicara terus terang kepada dunia, Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah, Dan dibaitalah tempat semua orang Yahudi berkumpul, Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi, Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka, Yang telah mendengar apa yang ku katakan kepada mereka, Sungguh mereka tahu apa yang telah ku katakan. Ketika Yesus berkata demikian, Seorang penjaga yang berdiri di situ, Menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung, Jawab Yesus kepadanya. Jikalau kataku itu salah, Tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, Mengapa engkau menampar ahaku? Lalu Anas mengirim Yesus terbelenggu kepada kaya fas imam agung, Simon Petrus masih berdiri berdiam, Kata orang-orang itu kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkangnya katanya, Bukan, Salah seorang hamba imam agung, Keluar dari hamba yang telik, Keluarga dari hamba yang telinganya dipotong, Petrus berkata kepadanya, Bukankah engkau kuliat di taman itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, Dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, Mereka membawa Yesus dari istana kaya fas, Ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, Supaya jangan menajiskan diri, Sebab mereka hendak makan pasca. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, Kami tidak menyerahkannya kepadamu, Kata Pilatus kepada mereka, Ambilah dia, Dan hakimilah dia menurut hukum tauratmu, Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian terjadi, Supaya genaplah firman Yesus, Yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, Lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkaukah ini Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikan engkau katakan hal itu, Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang ahaku? Kata Pilatus, Kata Pilatus, Orang Yahudi ka'aku, Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala, Telah menyerahkan engkau kepadaku, Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab, Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini, Jika kerajaanku dari dunia ini, Pasti hamba-hambaku sudah melawan, Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, Akan tetapi, Kerajaanku bukan dari sini, Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah Raja, Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, Aku adalah Raja, Untuk itu aku lahir, Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, Yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, Setiap orang yang berasal dari kebenaran, Mendengarkan suah haraku, Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi, Dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya, Tetapi padamu ada kebiasaan, Bahwa pada hari Raya Pasca, Aku membebaskan seorang bagimu, Maukah kamu, Supaya aku membebaskan Raja orang Yahudi bagimu, Mereka pun berteriak, Jangan dia, Melainkan Barabas, Barabas adalah seorang penyamun, Lalu Pilatus mengambil Yesus, Dan menyuruh orang menyesat dia, Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri, Dan menaruhnya di atas kepala Yesus, Mereka mengenakan jubah ungu padanya, Dan sambil maju ke depan, Mereka berkata, Salah Hai Raja Orang Yahudi, Lalu mereka menampar wajah Yesus, Pilatus keluar lagi, Dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu, Supaya kamu tahu, Bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, Lalu Yesus keluar, Bermah kota duri dan berjubah ungu, Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini, Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, Berteriaklah mereka, Salipkan dia, Salipkan dia, Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri, Dan salipkanlah dia, Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, Dan menurut hukum itu, Ia harus mati, Sebab ia menganggap dirinya, Sebagai anak Allah, Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, Bertambah takutlah ia, Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan, Dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu, Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya, Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku, Tidakkah engkau tahu, Bahwa aku berkuasa membebaskan engkau, Dan berkuasa juga untuk menyalipkan engkau, Jawab Yesus, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas, Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu, Lebih besar dosanya, Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, Engkau bukanlah sahabat kaisar, Setiap orang yang menganggap diri raja, Melawan kaisar, Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar, Lalu ia duduk di kursi pengadilan, Di tempat yang bernama Litos Trotos, Dalam bahasa Ibrani Gabata, Hari itu ialah hari persiapan pasca, Kira-kira jam dua belas, Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah Raja-Mu, Maka berteriaklah mereka, Enyakanlah, Enyakanlah, Salibkan dia, Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan Raja-Mu, Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai Raja selain kaisar, Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, Untuk disalibkan, Mereka menerima Yesus, Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota, Ketempat yang bernama Tengkora, Dalam bahasa Ibrani Gabata, Disitu Yesus disalibkan, Dan bersama dengan dia, Disalibkan juga dua orang lain, Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya, Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, Bunyinya, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi, Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, Sebab tempat Yesus disalibkan itu, Letaknya dekat kota, Dan kata-kata itu tertulis, Dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani, Maka kata Imam-imam kepala, Kepada Pilatus, Jangan engkau menulis, Raja orang Yahudi, Tetapi ia mengatakan, Aku Raja orang Yahudi, Jawab Pilatus, Apa yang kutulis, Tetap tertulis, Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, Mereka mengambil pakaian Yesus, Lalu membaginya menjadi empat bagian, Masing-masing prajurit satu bagian, Jubah Yesus pun mereka ambil, Tetapi jubah itu tidak berjahit, Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh, Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini, Menjadi beberapa potong, Tetapi baiklah kita membuang undi, Untuk menentukan, Siapa yang akan mendapatnya, Demikianlah terjadi, Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Mereka membagi-bagi pakaian kuri antara mereka, Dan membuang undi atas jubahku, Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu, Di dekat salib Yesus, Berdirilah ibu Yesus, Dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, Dan Maria Magdalena, Ketika Yesus melihat ibunya, Dan murid yang ia kasih di sampingnya, Berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, Inilah anakmu, Dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibu, Dan sejak saat itu, Murid itu menerima Maria di dalam rumahnya, Sesudah itu, Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, Berkatalah ia, Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus, Disitu ada suatu buli-buli penuh anggur asam, Maka mereka mencucukan bunga karang pada sebatang pisau, Mencelupkannya dalam anggur asam itu, Lalu menguncukkannya ke mulut Yesus, Sesudah meminum anggur asam itu, Berkatalah Yesus, Sudah selesai, Lalu Yesus menundukkan kepala, Dan menyerahkan nyawanya, Terima kasih. 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 Terima kasih.